Kau bukan Kho Aji Kho Aji udah mati Yeah Sequel kedua dari penunggang agama ini merupakan kelanjutan dari kisah film pertamanya Masih menggunakan lakon utama yang sama, keluarga Amir dan Ana kini mendapatkan gangguan yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya Janji yang dilanggar Ana justru membangkitkan musuh yang lebih kuat dan jahat Pelan tapi pasti, dendam kesumat musuh bebujutannya itu akhirnya berhasil membawa Amir ke dunia lain Mampukah Amir dan Ana melawan dendam sang iblis itu? Berikut ceritanya Film diawali dengan potongan adegan kilas balik penugang agama satu yang belum nonton, linknya ada di deskripsi Setelah beberapa cuplikan di sekuel pertama ditayangkan, cerita berlanjut Malam itu, Ana mengejar Sarah yang berdiri sendirian di bilik bambu Sarah ketakutan melihat ibunya datang dan berlari menjauhinya Ana mulai merasakan hawa tak enak di belakang punggungnya Roh Tok Aji berkata pada Ana jika suaminya telah mati Ana menoleh ke arah suaminya dan melihat jasad Amir telah mati dengan leher tergantung di langit-langit Ana pun terbangun dari mimpi buruknya itu Amir menyadari istrinya mengalami mimpi buruk lagi untuk kesekian kalinya Ana hanya mengangguk tanpa menjelaskan apa yang baru saja ia lihat di dalam mimpi Ana teringat dengan janjinya pada huda dan film pun dimulai Sarah Sarah bermain dengan teman sebayanya bernama Asrul Orang tua Asrul mengucap terima kasih pada Amir dan Ana karena telah menyembuhkan anaknya dari gangguan syaitan Sang ayah bertanya apakah benar penampakan yang dilihat oleh anaknya itu Amir berkata jika penampakan itu adalah hal supranatural Ana menambahkan jika makhluk supranatural itu kini sudah kembali ke alamnya Sehingga orang tua Asrul tak perlu merisaukan hal itu lagi Orang tua Asrul kembali mengucapkan terima kasih untuk Amir dan Ana Ia juga memanggil mereka dengan sebutan ustadz dan ustazah Amir terlihat canggung dan dengan supran menolak sebutan itu Ayah Asrul memberikan amplop berisi uang tunai sebagai imbalan atas pengobatan yang dilakukan Amir Meski ragu Amir tetap menerima pemberian itu dan berterima kasih pada mereka Seorang pria misterius datang untuk menemui Amir Melihat ada tamu lain yang datang mereka pamit dan mengajak Asrul untuk pulang ke rumah Amir dan Ana mempersilahkan tamu barunya itu untuk berbincang di dalam rumah Ternyata pria yang bernama Sofian itu tengah menghadapi suatu masalah Setelah dipecat dari pekerjaan, ia mulai mendengar suara bisikan aneh di telinganya Selama 6 bulan ia menganggur, pekerjaannya di rumah hanya nonton TV dan bermain game Sofian berkata dirinya pernah mengunjungi hutan dan kemping di Semenyih Ia percaya penunggu hutan itu mengikutinya dan mengganggu ketentraman hidupnya Mendengar hal itu, Amir dan Ana hanya tersenyum Perlahan Amir berkata jika itu tidak mungkin terjadi Amir memberikan selembar formulir untuk mendapatkan informasi lengkap encik Sofian itu Ana berkata jika gangguan yang dialami Sofian bisa jadi karena ada gangguan psikologi Malam harinya, seorang pastor bernama Michael keluar dari gereja untuk menuju ke rumahnya Ia mengunci pintu gereja rapat-rapat dan berjalan melewati gerbang Di tengah jalan, ia mendengar suara ketukan dari dalam gereja Ternyata, makhluk mengerikan berada di belakang punggung pastor Michael dan mengikutinya Sementara itu, Ana dan Amir memeriksa formulir yang sudah diisi Sofian Ana berkata jika pria itu tidak diganggu jin melainkan mengidap penyakit psikologis Setelah bercengkrama sambil membicarakan orang tuanya yang sedang umroh Ana pun masuk ke kamar Sarah Sarah mengacungkan jarinya ke arah sudut kamar Ana mulai mengamati sudut itu dan berpikir akan ada penampakan yang dilihatnya Ternyata, bocil-bocil itu mengerjai ibunya katanya disuruh si ayah Ana menyelimuti anaknya dan mengantarnya tidur Ia kembali ke kamar dan memarahi kejahilan ayahnya yang menyuruh Sarah untuk mengerjainya Amir masih sibuk dengan akun media sosialnya Ia membuat akun yang berisi tentang pengobatan Islam bernama Al-Amir di Facebook Ia memamerkan akun barunya itu pada Ana dan berkata jika pamor pengobatan Islamnya akan semakin tersohor Ana tampak tak terlalu senang dengan akun media sosial itu Ia berkata mengobati orang yang terkena gangguan jin itu hanyalah pekerjaan sambilan Amir berdali dengan adanya akun media sosial ia dapat membantu lebih banyak orang lagi Ponsel Amir berdering Tetangga mereka Munirah meminta bantuan karena suaminya kesurupan Amir dan Ana langsung bertolak ke rumah Munirah Listrik di rumah itu mati seketika Tiba-tiba suami Munirah menyerang Amir dan berbalik menuduh Munirah menyantetnya Amir memercikan air ke tubuh suami Munirah Ia juga menyebabkan tanaman bidara sembari membacakan doa Akhirnya lampu kembali menyala dan suami Munirah sudah sadar kembali Setelah semua kembali normal Amir dan Ana pamit pulang Munirah memberikan amplop sebagai tanda terima kasih Amir sudah tak canggung lagi menerima imbalan itu Di dalam mobil Amir menghitung uang tunai yang Munirah berikan Mereka mendapatkan seribu ringgit hanya dalam waktu beberapa jam saja Amir terlihat senang dengan imbalan yang ia dapatkan itu Sementara Ana mulai merasakan ada yang berubah dengan sikap suaminya Huda istri Toaji berada di tempat persembunyian berambisi untuk menyihir Amir dan Ana Huda melepas hijab panjangnya dan mulai melakukan ritual persembahan setan Adegan kembali berganti esok harinya Amir pergi ke rumah sakit tempat ia bekerja Saat ia berjalan menyusuri lorong tiba-tiba lampu padam Ia melihat sosok manusia berselimut kain hitam Ia membuka kain itu namun tak juga tersingkap siapa sosok manusia yang bersembunyi di depannya itu Sosok itu menghilang seketika dan Amir terbangun dari tidurnya Rekan kerjanya Hafiz menunjukkan sebuah artikel yang menulis kehebatan Amir dan Ana dalam membasmi gangguan syaiton Hafiz menyadari ponsel baru Amir Setelah menjalankan pekerjaan sampingan sebagai pemburu hantu Amir sudah bisa membeli barang-barang mewah seharga puluhan juta Sementara di rumah, Ana mengajar anak-anak di sekitar rumahnya untuk belajar membaca Al-Quran Setelah selesai membaca Al-Quran, anak-anak pulang ke rumahnya masing-masing Salah satu siswi bernama Hanim pulang dengan mengendarai sepeda Di tengah jalan, ia dihadang oleh sesosok wanita misterius berjubah hitam Ya, wanita itu adalah Huda, istri Tuhaji yang kini menjadi musuh bebuyutan Amir dan Ana Selepas dari rumah sakit, Amir mengunjungi rumah mantan pasiennya Seorang Datuk yang tajir melintir Datuk itu meminta Amir untuk mendatangi rumahnya karena ia ingin berterima kasih atas bantuan Amir tempoh hari Datuk memberikan amplop sebagai imbalan atas bantuan Amir Kini, Amir bisa dengan mantap menerima imbalan itu tanpa ada keraguan sedikitpun Sesampainya di rumah, Sarah mendapat hadiah Game Boy Supplyer HD 3in LED dari ayahnya Selain itu, Ana juga mendapat perhiasan gelang emas yang sepertinya cukup berat Sarah bertanya pada ayahnya itu kenapa sang ayah tidak membeli sesuatu untuk dirinya sendiri Amir berkata pada Sarah, jika ia mementingkan keluarganya terlebih dahulu Ternyata di dalam kamar, ada Macbook baru yang siap menemani Amir bekerja Ana melihat hal itu dan menanyakan janji Amir untuk umroh berdua dengannya Amir berkata, Macbook itu penting untuk menunjang pekerjaannya Mereka asik bergurau di dalam kamar Tanpa semengetahuan mereka, Huda sudah mengintai di depan rumah Ia melempar bangkai ayam ke halaman rumah Amir dan membacakan japa mantra Esok harinya, Ana mendapat kabar jika Hanim menghilang Polisi setempat bertamu ke rumah Ana untuk meminta keterangan seputar hilangnya anak kecil itu Sementara itu, Amir masih sibuk dengan akun Facebook barunya di kantor Dengan Macbook baru miliknya, ia mengelola media sosial bisnis pengobatan Islamnya Hafiz mengabarkan pada Amir, jika temannya yang bekerja sebagai polisi melihat Huda di jalanan Tampaknya, Huda sudah kembali dari Cameron Highland dan menetap di sebuah motel murah Hafiz memperingati kawannya itu untuk lebih berhati-hati dan mawas diri mengingat Tok Aji punya dendam kesumat padanya Hafiz mengajak Amir untuk melakukan pekerjaan di lapangan Amir menolak ajakan Hafiz dan memohon pada temannya itu untuk memeriksa sendiri ke lapangan Tampaknya, pekerjaan sampingan Amir kini menjadi lebih penting hingga ia mangkir dari pekerjaan utama Malam harinya, Ana melihat Sarah berbicara sendiri di taman samping rumah Ia menyuruh Sarah untuk masuk ke dalam rumah, namun Sarah berkata pada makhluk tak terlihat itu agar turun dari atas pohon Ana segera membawa anaknya masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumahnya itu Ia menyuruh Sarah untuk segera tidur di kamarnya Malam itu, Ana memiliki firasat buruk Benar saja, saat ia berbalik arah untuk ke dapur, ia melihat sosok Huda berdiri menatapnya Wanita itu berjalan menaiki tangga dan masuk ke dalam kamar Ana dan Amir Lampu tiba-tiba mati dan pintu terkunci sendiri Sosok Huda telah menghilang dari ruangan itu, namun suaranya muncul dan menyeru tentang janji Ana yang diingkari Ana melawan dan berkata ia tak takut sedikit pun pada Huda Dan tiba-tiba, Amir masuk ke dalam kamar Ana dan menenangkan istrinya yang ketakutan Esok harinya, orang tua Hanim, Pak Bahtiar dan istrinya Nabila datang ke rumah Amir Mereka meminta bantuan agar Amir dan Ana turut mencari anaknya yang telah menghilang selama 3 hari itu Amir berkata, jika kasus menghilangnya Hanim sudah ditangani pihak berwajib Amir seolah-olah enggan membantu Pak Bahtiar yang notabene berasal dari keluarga kurang mampu Ana berkata, jika Hanim menghilang setelah pulang mengaji di rumahnya Hilangnya Hanim itu dikarenakan gangguan makhluk halus Amir langsung mengelaknya dan pergi meninggalkan mereka Amir sampai di sebuah rumah mewah Seorang wanita rupawan bernama Intan mempersilahkan Amir untuk masuk ke dalam rumah Datuk Fawaz menjelaskan jika anak perempuannya sering diganggu iblis Amir mencoba meyakinkan Datuk apakah yang dilihat anaknya itu benar iblis dan bukan manusia yang menyusup masuk rumah Datuk menegaskan jika ia sudah mencari beberapa orang pintar namun tak ada yang percaya padanya Datuk Fawaz memberikan selembar cek sebagai uang muka agar Amir mau membantu teror iblis yang menghantui Intan Dengan nominal yang sangat besar, Amir tak bisa menolak permintaan sang Datuk Ia mengambil cek itu dan menyimpannya di dalam tas Malam harinya, Ana memergoki Amir yang terlihat menyembunyikan sesuatu Amir berkata jika di dalam tasnya itu ada cek selembar 10.000 ringgit Ana menanyakan kemajuan progres pencarian Hanim Ia berkata jika Pak Batia dan Bunabila sangat menantikan kabar dari Amir Namun ternyata Amir sama sekali belum mencarinya dan mengabaikan pembicaraan itu Ana semakin kesal dengan tingkah suaminya Ia berteriak jika Amir tak mau membantu mencari hakim karena mereka dari keluarga tak mampu Sedangkan ia disibukan dengan kasus Datuk Fawaz dan anaknya yang merupakan keluarga konglomerat Pertengaran mereka semakin menjadi-jadi dan akhirnya Amir berjanji akan menemui Pak Batia esok hari Kesokan paginya Amir mengunjungi rumah Batia yang berada di perkebunan Teh Kamerun Di perkebunan Teh itu Amir melihat Pastor Michael yang sedang bercengkrama dengan Pak Batia Kedatangan sang Pastor nampaknya membuat Amir kalah pamor Ia tak segan bertanya pada Nabila dan Batia mengapa mereka meminta bantuan Pastor Nabila berkata jika uang yang mereka miliki sangatlah sedikit Mereka harus tetap bekerja hingga tak punya cukup waktu untuk mencari anaknya sendiri Pastor Michael tiba-tiba datang tanpa mereka meminta bantuan darinya Setelah mendapat informasi tentang Pastor itu Amir datang ke gereja dan melihat Michael sedang membagikan selembaran anak hilang Ia meminta pada para jemaatnya untuk ikut membantu mencarikan anak itu Amir mendatangi Pastor Michael dan berkata agar Pastor tak mengganggu proses pencarian Hanim Ia berkata jika kasus Hanim sudah diserahkan padanya Malam harinya Sarah masuk ke dalam rumah hantu lagi di alam lain Ia menemukan Hanim di alam itu Sarah langsung mengajak Hanim untuk segera kembali pulang Namun Hanim tak mau mengikuti Sarah dan menunjuk ke arah belakangnya Ternyata Korin Toaji masih memiliki dendam pada keluarga Amir Sarah melihat Toaji menatapnya dan tertawa terbaha-baha Sarah menutup pintu di ruangan itu dan tiba-tiba Ana membangunkan Sarah yang mengigau saat ia bermimpi buruk Sarah berkata jika ia melihat Hanim diculik oleh Toaji Ana berkata jika Toaji sudah mati Namun Sarah kembali memastikan jika dirinya benar-benar melihat dukun sesat itu Saat Amir pulang Ana menceritakan apa yang dilihat Sarah padanya Amir tampak tak peduli dan berkata jika Hanim menjadi urusan polisi Mereka akan mencarinya esok hari bersama warga yang lain Ana ketakutan dengan pengakuan Sarah yang melihat Toaji Amir mencoba menenakan istrinya dan berkata jika Toaji sudah mati Sambil menangis Ana berkata jika Huda masih hidup dan akan membalas dendam padanya Kesokan harinya warga mulai mencari keberadaan Hanim di dalam hutan Amir dan warga mencari kesana kemari namun tak juga menemukan pertanda Pastor Michael tiba-tiba berteriak jika ia menemukan tas Hanim di bawah dedaunan kering Melihat hal itu Amir kembali berulah Ia bertanya siapa yang mengajak Michael untuk mencari Hanim pagi itu Ternyata Imam Masjidlah yang mengajak Pastor Michael Akhirnya mereka berpencar untuk mencari keberadaan Hanim Amir mencari di sekitaran sungai sedangkan Pastor Michael mencari di bawah lembah Sambil emosi Amir berkata jika Michael membawa perpecahan antar warga Sedikit membentak Imam menegaskan jika mereka berpencar untuk mencari Hanim Bukan berpecah belah karena akidah Setelah pencarian Hanim yang hasilnya masih nihil Amir pergi menemui Datuk Fawaz lagi Di rumah itu mereka bercengkrama dan membahas gangguan iblis yang semakin berkurang semenjak kedatangan Amir Intan datang membawakan camilan untuk tamunya itu Amir memakan camilan itu sembari mendengarkan perkataan Intan Wanita cantik itu berkata jika Pastor Michael baru saja mendatangi rumahnya Intan berkata sang Pastor menjelek-jelekan Amir di depannya Mendengar hal itu Amir sampai tersedak dibuatnya Intan menegaskan jika ia tak percaya dengan omongan Pastor Michael karena bagi mereka Amir sudah seperti keluarga Setelah pamit pulang Amir mencari tahu tentang latar belakang Pastor Michael di internet Pastor itu dikenal sebagai orang yang baik hati dan ramah Ana masuk ke kamar dan kembali menanyakan progres pencarian Hanim Bukannya memberikan info tentang Hanim, Amir malah berkata jika Pastor Michael lah yang menculik Hanim Amir berkata jika Michael berpura-pura mencari Hanim namun sebenarnya ialah penculik yang sesungguhnya Bahkan Michael juga berusaha merusak reputasi baiknya di depan banyak orang Mendengarkan penjelasan tak jelas itu Ana mulai naik darah Ia bertanya pada Amir apa bukti yang mendasari kesimpulan itu Amir semakin marah dan berkata jika sudah jelas Pastor ingin merusak reputasinya Ana berkata mengapa Amir menjadi tinggi hati Ia meminta Amir untuk mencari seorang anak bukan untuk kekuatan Ana mempertanyakan gamis mahal serba putih yang Amir beli Amir berkata jika itu adalah sunah Ana mengambil jam tangan mahal milik Amir dan membantingnya ke tanah Seketika itu Amir langsung menampar pipi Ana Waktu berlalu, keesokan harinya Amir mulai dikacaukan dengan cuitan netizen yang membulinya Siang itu, Amir pergi mengenakan gamis dan peci mahal serba putih untuk pergi ke rumah Bahtiar Dalam perjalanan, mobil Amir dihentikan oleh Pastor Michael Pastor itu menunjukkan sebuah tulisan teror di atas namakan Amir Tulisan itu tertempel di pintu gereja Pastor Michael Amir berkata jika ia tak pernah menuliskan hal itu dan bergegas pergi Amir sampai di rumah Bahtiar yang terletak di sebuah perkampungan kumuh Tanah yang becah itu membuat Amir harus menyingkapkan gamisnya Bahtiar berkata jika Nabila istrinya ketakutan Belum sempat masuk ke rumah Bahtiar, Amir mendapat telepon dari Intan Wanita itu berkata jika ayahnya dalam bahaya dan meminta Amir untuk segera ke rumahnya Bahtiar keluar dari bilik dan membawakan minuman untuk Amir Tanpa berkata apapun juga, Amir pergi meninggalkan Bahtiar begitu saja Sesampainya di rumah Intan, hari sudah mulai petang Datuk Fawaz berbaring di atas kasur dengan wajah dan kulit yang tampak pucat Intan menangis terseduh sembari menceritakan kondisi ayahnya itu Ia berkata jika ayahnya mungkin akan segera meninggoy Saat Amir mencoba menelpon ambulan, Intan mulai merayunya Ia memeluk Amir dan berkata agar Amir mau memperistri dirinya Setelah Amir masuk ke dalam perangkapnya, sosok Intan asli muncul Yang ternyata Intan adalah jelmaan huda dan Datuk Fawaz adalah Korin Tok Aji Seketika itu, Amir sudah berada di dalam rumah angker Rumah itu adalah wujud asli dari rumah Datuk Fawaz yang ia lihat megah namun aslinya tak terawat Ia diikat di kursi yang terletak di depan altar iblis Huda berkata jika dirinya sudah sejak lama menunggu hari di mana Amir mulai goyah Ia menyiapkan jebakan sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti Mulai dari angin yang berhembus saat Intan membuka pintu rumah Hingga camilan yang diberikan itu semua hanyalah tipu muslihat Huda Amir merasa melihat makanan enak padahal yang dimakannya itu adalah cacing tanah Sambil cekikikan, Huda berkata jika manusia mudah terberdaya ketika imannya lemah Sementara itu, Ana dan Sarah mulai mengkhawatirkan keberadaan Amir yang belum juga pulang Ana meminta Hafiz untuk mengantarkan dirinya mencari Amir Ana membuka tas Amir yang katanya ada cek sebesar 10 ribu ringgit Saat diambil, cek itu sudah berubah menjadi daun kering Adegan kembali ke Huda, ia membawa Hanim keluar dari persembunyiannya Huda memberikan pilihan pada Amir Apakah ia akan menyelamatkan Hanim atau menyelamatkan nyawanya sendiri Amir meminta Huda untuk bertobat dan melepaskan mereka berdua Namun, Huda sudah hilang akal Ia bersiap menancapkan pisau ke tubuh Amir Tiba-tiba, Pastor Michael datang dan memukul punggung Huda menggunakan bongkahan kayu Ternyata, Michael mengikuti arah perginya Amir Dari belakang, Huda bangkit dan memukul Pastor Michael hingga pingsan Huda kembali menyerang Amir hingga ia pun pingsan Hafiz berhasil melacak keberadaan temannya itu menggunakan aplikasi Friend Finder Sesampainya di depan rumah angker itu, mereka mencoba menelpon Amir namun tak ada jawaban Sementara Amir sudah tergeletak di bawah tangga Ia sudah berada di alam jin dengan penampakan rumah yang sama seperti mimpi Ana di awal film Dari belakang, ia melihat Hanim Dari sisi lain, ia melihat Sarah Amir pun bingung dibuatnya Ternyata, jiwa Sarah masuk ke dimensi lain di mana ayahnya berada Sarah berkata pada ibunya jika ayah ada di tempat itu Tiba-tiba, Hanim menunjuk ke suatu arah dan jumpscare To'aji muncul entah dari mana Asalnya Amir berteriak jika makhluk yang ia lihat bukanlah To'aji Karena To'aji sudah meninggoy Makhluk itu bangkit membusungkan dandanya Ia berkata jika benar To'aji sudah meninggoy Namun ia sendiri adalah Korin dari To'aji Istilah Korin cukup familiar dalam Islam Yaitu sosok jin yang menemani manusia dari lahir hingga meninggal Jin Korin biasanya akan berwujud sangat mirip dengan manusia yang diikutinya Sehingga banyak orang menyangka jika mereka melihat arwah orang mati Padahal jin bukanlah arwah Amir dicekik oleh jin itu, begitu juga Sarah Di dalam mobil, Sarah sudah memutahkan banyak darah Hafiz menjaga Sarah sambil menelpon ambulan Sementara Ana masuk ke dalam rumah angker itu Ia berlari untuk mencari keberadaan keluarganya Hingga akhirnya Ana berhasil masuk ke dalam bangunan itu Dan menemukan Amir dan Hanim tak sadarkan diri Di alam lain, mereka tengah berperang melawan jin Korin To'aji Dari belakang, Huda menyerang Ana dan menagih janji yang diingkarinya Ana berkata pada Huda agar kembali ke jalan yang benar Dan bertobat atas segala dosanya Huda berkata jika dirinya telah melenceng sangat jauh Allah subhanahu wa ta'ala tak mau mengampuninya Mendengar hal itu, Ana menegaskan jika ampunan Allah sangatlah luas Seberapa besar dosa manusia Jika manusia itu mau meminta ampunan dan bertobat Maka Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa mereka Huda masih tak mau bertobat Nampaknya ia sangat sakit hati dengan Ana yang ingkar janji Melihat Huda semakin beringas, Ana menangis dan meminta maaf padanya Ana meminta maaf karena telah mengingkari janjinya untuk melindungi Huda dan suaminya yang bersalah Dengan bersimpu, Ana memohon agar Huda memaafkan kehilafannya Sementara itu, Amir dipaksa untuk membunuh salah satu dari Sarah dan Hanim To'aji melemparkan pisau padanya dan menantangnya Jika Amir membunuh Ana itu Maka Amir akan menjadi seorang pemburu hantu yang naik pamor dan karirnya melejit Amir mulai mengacungkan pedang ke wajah Hanim Namun, Amir kemudian membuang pisau itu dan melemparkannya ke tanah To'aji marah dan menyiksa Amir Ia mencekiknya dan mengangkatnya jauh ke atas tanah Ana menghancurkan altar di rumah angker itu Dibantu dengan doa yang dipanjatkan Hafidz didahi Sarah Akhirnya, Korinto Aji pun musnah menjadi abu Huda terjatuh lemas Ana memeluk arat Huda Hanim, Sarah, dan Amir sudah tersadar dari pingsannya Seketika itu, tim medis dan polisi setempat sudah mengepung rumah angker itu Dan mereka pun selamat Esok harinya, Amir meminta maaf pada Ana atas kesalahan yang ia buat Keluarga kecil itu pun berpalukan mesra Amir mencumpai Pastor Michael dan meminta maaf atas kesalahan yang ia lakukan Dengan lapang hati, Pastor Michael memaafkan kesalahan Amir dan berbalik meminta maaf Akhirnya, mereka berdua pun menjadi sahabat dan film pun berakhir Banyak makna yang tersirat dalam film ini sebagai orang yang beragama Tak patut bagi kita menyembah iblis apalagi bersekutu dengan mereka Selain itu, berhati-hatilah dengan yang namanya janji Sekali berjanji harus ditepati Dan yang terakhir, jangan malu meminta maaf jika membuat kesalahan Hantu tak banyak muncul dalam sequel ini Terutama hantu bertanduk Karena kali ini lebih terarah pada wata Amir yang mulai riak dan tinggi hati Mirip dengan Tok Haji Perubahan karakter Amir yang semula kerja ikhlas menjadi gila harta Membuat ia masuk ke dalam perangkap iblis Ternyata, semakin tinggi keimanan seseorang akan semakin berat pula Ujiannya, beruntung Amir dan keluarganya bisa selamat Tak lain adalah karena film ini penugang agama 2 Ya, kira-kira apakah akan ada sequel lanjutannya? Mari nantikan bersama Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!